Halo teman-teman semua, balik lagi di channel youtube gue Dan hari ini gue mau kasih tau ke kalian kalo gue mau mudik Di tahun ini alhamdulillah akhirnya gue bisa mudik Karena gue alhamdulillah banget punya istri yang punya kampung gitu guys Ih seru banget sih Dari dulu gue kecil tuh gue gak pernah nanya mudik Kadang gue cuma ngeliat aja di TV Dan kali ini gue ngerasain mudik Wah ya walaupun mudik gue ini udah kelewat banget ya Sebenernya tuh mudik kan sebelum lebaran atau hamin seminggu lebaran Tapi gue udah mau akhir bulan Tapi ya gue tetep mudik karena gue mau silatur hamin sama keluarganya Uci juga Ya pokoknya ikutin terus lah ya video vlog kali ini Dan sekarang gue mau prepare Ini gue baru bangun banget juga kan Gue mau prepare persiapkan buat perlengkapan apa yang harus dibawa kesana Ya terutama pasti baju Sekarang gue mau prepare dulu Tentu terus video ini jangan kemana-mana Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Comment jangan lupa Oke thank you Halo guys Nah jadi ini kita persiapan buat mudik Jadi kita mudiknya telat banget sebenernya Cuma gak apa-apa dong Karena kita juga waktu itu gue masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan Jadi ya baru sempet hari ini kita mau berangkat ini preparean kita udah segini banyaknya Di sini di sini ada baju-baju Terus di sini ada Tas Ada sendal Ada sendal Ada sendal Sendal Sini ada kamera juga agak berantakan ya guys ya berantakan banget sih emang ini mah dan ini aku juga baru pertama kali mudik kampung kriku tercinta nah disini ada obat-obatan juga kayak kalau nanti pusing disini ada sampo ada ini ada ini buat bulu kucing kalau disana kucing nah inilah ada sarung terus ini ada apa sih ini polaroid kamera polaroid disubasa ada pasti sini juga apa sih yang powerstay pokoknya itulah ini masih berantakan ya ini masih berantakan banget ya pokoknya beginilah persiapan buat ngudik ini biasa skin care-an tau lah skincare siapa pastiin tapi aku juga maka ya pokoknya bikin terus keseruan aku nanti ya jangan lupa like comment subscribe lah ini persiapan gue sama uci nanti gue mau jemput orangtuanya dulu orangtuanya uci karena gue ngambung juga ini persiapan gue mau uci ini disini ada dua koper terus disini ada kacamata yang tadi berantakan kalian udah lihat dan sekarang udah rapih kayak gini kan sepatu gue cuma buat satu sepatu karena gue orangnya gerah banget kalau bagi sepatu terus eh ini laundry ya gini lah disini baju paling banyak banyak terus tapi ada banyak ada barang penting juga tapi banyakan sini baju kalau disini tasnya uci Iya perlengkapan cewek lah kalau disini perlengkapan gue nggak ada guys cuma di itu doang lah ini nih ada bantal karena kita menggunakan mobil ke Wonogiri pokoknya kita menggunakan mobil dulu nah pokoknya iketin terus ya videonya tak jadi sekarang udah lihat-lihat ini di sini hit kita udah dua koper tadi kalian lihat deh prepare nya udah lumayan berantakan terus ada rapih juga sekarang kita langsung masukin ke bagasinya takut hujan guys nggak udah nggak hujan anjir sekarang disini udah musim hujan gua main berat banget anjir betul sih ya sumpah suam banget wah yang ada kita harus ingat ya aku mau ngisi ini dulu oli sama air radiator buat cadangannya gitu guys pokoknya ikutin terus keseluruhan video ini jangan lupa like, comment, subscribe oke halo guys dan sekarang udah ada romba uci ini si paling malu si paling malu sekarang kita lagi ngebut orang tua sudah kita langsung berlangkat menuju udah kita terus ya sekarang udah di Semarang sekarang lagi ngerest area lagi di di rest area km 429 di sana uci pokoknya ikutin terus keseluruhan vlog pulang kambung hahaha poti nah ini nih tuh itu di Semarang ini yaudah hmm nah ini waduk ini ada bak solor waduk waduk hai guys gue udah sampe ini gue mau istirahat gue abis mandi juga karena gerah banget bener-bener dan cape banget gue mau bobo mau tidur dulu mau istirahat dulu dan perjalanan 8 jam lebih menuju ke dan ini pertama kali banget gue mudik karena seumur hidup gue orang betawi gitu ya yang gak punya kampung apalagi apalagi orang tua gue juga orang-orang pribumi juga yah gitu lah dan akhirnya gue sekarang punya kampung terimakasih ya istriku akhirnya gue bisa pulang kampung ikut mudik perjalanan jauh dan jujur gue seneng banget seneng tercampur takut karena kalo gue ngeliat pedesaan tuh kayak anjur ini kayak film-film horror gitu apalagi nah nanti dah pokoknya gue tunjukin desa-desanya kayak gimana nih gue gue tunjukin juga ada waduk dan view-view bukit-bukit dan pegunungannya oh iya dan gue bener-bener excited banget sama mbahnya uci dia tuh gak bisa bahasa indonesia guys gue di ah bisa bahasa inggris enggak pokoknya gue tadi pokoknya dia gak bisa bahasa indonesia bahasa-bahasa kayak gue gini dia gak ngerti dia bisa cuman bahasa jawa jadi lah gue ada translator uci atau mbahnya uci gitu loh disini so jadi gue mau istirahat dulu pokoknya buat kalian semua ikutin terus keseharian gue selama di kampan bye jangan lupa like, comment, subscribe